selamat datang di bingga channel sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys Papua nomor 1 news portal Jubi Persipura gelar internal game untuk evaluasi program latihan sepekan Jayapura, Jubi, tim Persipura langsung menggelar internal game di hari pertama uji coba rumput Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, sore game tersebut dilakukan untuk mengevaluasi program latihan selama sepekan internal game ini untuk mengevaluasi seminggu latihan kita walaupun dalam seminggu itu masih adaptasi program latihan karena memang ada beberapa pemain yang baru datang dan juga pemain yang diseleksi, kata pelati Persipura, Ricky Nelson seusai latihan pada sesi internal game, pelati Persipura Ricky Nelson ingin memantau sejauh mana kecakapan para pemain dalam menerapkan apa yang sudah didapat sewaktu latihan selain itu, ia juga ingin melihat perkembangan fisik dari para pemain juga kemampuan individu kita melihat lebih kepada bagaimana pemain menjalankan apa yang sudah mereka dapat selama ini dan poinnya adalah melihat level fisik dari setiap individu memang kita lihat ada pemain yang secara fisik sudah bagus dan ada yang belum stabil jadi ini masih melihat evaluasi secara tim tapi kita fokuskan individu mana yang masih perlu kita tingkatkan secara fisik jelasnya sesi latihan hari pertama di Stadion Lukas NMB ini masih diikuti oleh 32 pemain termasuk 2 pemain yang baru bergabung, Brian Fattari dan Charence Hue jumlah tersebut kata Ricky masih akan dikerucutkan lagi, namun ia mengaku tak menutup kemungkinan akan ada penambahan pemain baru lagi yang akan coba diseleksi secara jumlah kita ingin cari sampai 30 pemain, jadi kalau berkurang lagi nanti akan ada penambahan lagi yang akan diseleksi, bebernya sebelumnya, skuad Persipura diberikan asupan program latihan selama sepekan sejak tanggal 4 Juli lalu mereka mengawali latihan di lapangan Universitas Cendrawasi, Uncen, Mahacendra, Waena, Kota Jayapura lalu berpindah ke kawasan Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura sejak Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, lalu setelah dua hari menjalani latihan di lapangan pemanasan area Stadion Lukas NMB skuad Persipura Jayapura akhirnya mulai berlatih di dalam Stadion Utama Lukas NMB Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022, sore ini mereka mengawali masuk stadion dengan melakukan doa bersama sebelum memulai sesi latihan tampak seluruh skuad baik pemain, pelatih hingga ofisial turut memanjatkan doa agar diberikan kelancaran mempersiapkan tim menuju kompetisi Liga 2 Persipura akan melakoni kiprahnya di kompetisi kasta kedua itu pada Agustus mendatang Mereka tergabung di grup wilayah timur bersama 13 klub lainnya yakni Persiba Balikpapan, Kalteng Putra, Resik United, PSIM Yogyakarta, Persela Lamongan, Delta Sidoarjo, Persipapati, Sulut United, Mataram Utama, Persija Jepara, PSBS, Biak, Persewarua Open, dan Putra Delta Sidoarjo Terima kasih atas menontonnya, mohon ser ke teman-teman lainnya, God bless you